uh tadi hujan untung sudah berhenti tuh saya disini hai 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 Master halo assalamualaikum selamat pagi selamat beraktifitas good morning selamat pagi teman-teman semuanya good morning ya selamat beraktifitas juga buat teman-teman semuanya yang sudah beraktifitas seperti biasa nih saya juga udah siap mau berangkat ngajudan guys hari ini saya mau ngawal bos kecil saya atau mas bos saya hari ini mau ada acara rapat lagi teman-teman harusnya kan sekarang kerjanya di rumah dua minggu ke depan ini udah jalan satu minggu masih seminggu lagi akan tetapi hari ini ada jadwal rapat jadi kita harus keluar rapat ke kantor pusat katanya kayak gitu jadi sampai nanti saja di kantor pusat seperti biasa saya udah siap saya mau tanya boleh sama teman-teman yang semuanya hahaha oh ya teman-teman saya mau bertanya sedikit saja apakah tidak boleh seorang TKW seorang asisten rumah tangga seorang bagus seperti saya seorang pekerja rumah tangga seperti saya menggunakan bahagian berpakaian itu rapi selalu apoknya kalau saya orangnya emang suka rapi ya terus terang dari dulu boleh ditanya bos saya bos saya dulu orangnya enggak terlalu stylish rapi juga enggak tapi saya akan membawa diri juga saya yang saya jaga masih muda bos saya juga saya tata kesini tuh berpakaian tuh agak rapi sedikit enak dipandang kayak gitu apa-apa tidak boleh gitu loh saya tuh heran kadang kadang ada komen-komen yang orang membandingkan gitu loh TKW saja berlaku berpakaian melebihi bos kayak gitu pakaian tuh selalu rapi dan lain-lain kalau saya pribadi itu rapi nomor satu ya untuk berpakaian keluar rumah kalau di rumah wajar kita pakai sewajarnya saja akan tetapi kalau keluar saya memang memakai baju itu yang enak dipandang sepadan gitu serasi sama yang kita pakai dan sesuai dengan badan kita saya juga enggak sembarangan pakai gitu loh wah yang kayak gitu ya saya beli baju enggak harus yang bermerek yang penting saya suka enak dipakai dan selaras dengan kerudung yang saya pakai saya orangnya suka memadu-madang memadu-madangkan pakaian gitu kalau enggak pantas ya enggak saya pakai kayak gitu loh saya pakai baju perasaan ya ini-ini aja sih celana kemeja celana t-set yang panjang jaket kayak gitu aja udah cuman kadang ada orang yang memandang saya itu terlalu berlebihan gitu ya ya mohon maaf saja saya bekerjanya itu keluar mendampingin bos saya beliau pergi kemana kayak gitu jadi saya juga mengimbangi baju juga sebagian yang membelikan juga beliau kalau beliau belanja saya disuruh milih kayak gitu teman-teman dan enggak harus yang mahal-mahal ibarat kata 300-500 NT ataupun dari 500-1000 NT itu ya seribu NT itu 500 ribu ibarat kata 500 NT itu 250 ribu itu wajar menurut saya tergantung kita bisa memilih kadang banyak diskon di produk-produk tertentu kayak gitu saya suka beli itu tapi juga enggak sebulan sekali saya beli baju itu kadang kalau pas diajak keluar aja saya melihat ada baju yang cocok dan harganya cocok ya saya beli kalau enggak pun enggak kebanyakan yang memberikan baju saya itu bos saya sama keluarganya kalau kita pergi ke luar negeri itu kita suruh beli baju sebanyak mungkin terima kasih komennya saya tetap mengontrol diri saya saya seorang asisten rumah tangga ataupun TKW saya juga tahu saya paham itu dan saya berpakaian juga sewajarnya harganya juga tidak melebihi budget ataupun gaji saya terima kasih saya mau berangkat dulu mobilnya datang selamat menikmati khidup dan Sampai guys Tadi hujan Untung sudah berhenti Saya disini Mana itu Bose disana Nanti dijaga pak polisi Pada dikasih Alkohol semuanya Jam 9.41 Mana ini nanti Jangan lupa Belum ada orang Belum ada orang Sudah sampai guys Tapi belum pada datang Soalnya nanti katanya jam 10.45 Ini masih jam 9.45 Jangan lupa Jadi kalau licitakan alai, dia baru-bet Fallout Sıp или sangat beberapa Alhamdulillah sudah beres Teman, sekarang waktunyaına kita Overland Negeri bawahnya tadi Masukawa suSupul Law Ataղ Apa ini kantor apa information TP City wah dibangun apa ini bagus oke no wah lama gak kesini dibangun kayak gini bagus sekarang saya mau kemana ini dibawa kemana sama bose yuk kita shopping lagi ya awas nanti kalau lihat barang yang bagus jangan minta nanti nangis gak dikasih enggak ya kita tuh jalan-jalan saja cuci mata biar seger gitu loh jangan diambil hati kita kasih lihat oh nih monggo monggo yang mau YSL bajunya tasnya monggo lanjut teman-teman ini saya lagi cuci mata lagi hayo siapa yang mau ikutan nih yang suka macak alias merias diri disini pusatnya mau pilih yang merk apa aja ada tuh ada Dior ada Max ada apa lagi tadi ya banyak pokoknya hmm lihat-lihat saja ya soalnya ini saya juga cuma lewat dan mau lihat-lihat saja tapi nanti kalau ada kira-kira saya kepingin saya juga beli teman-teman dan ternyata saya nemu ini teman-teman kebetulan di rumah itu toner saya habis dan ini saya biasanya memang pakai produk ini teman-teman soalnya saya dulu kan pernah pakai skincare ya jadi kulit saya atau muka saya itu kan ada flagnya dulu terus setelah ada flag saya itu berhenti tidak pakai skincare dan kebetulan saya dulu nggak tahu siapa yang ngasih tahu teman-teman apa kakaknya mas bos saya suruh pakai produk ini ini tuh cuma toner sama krem sama apa itu saya pakainya ya sama serum teman-teman jadi kebetulan pas ada jadi sekalian aja saya memampir beli toner sama serum sudah beli dua produk itu saja terus selesai terima kasih oke teman-teman alhamdulillah saya belanjanya sudah selesai dan kebetulan hari ini sudah jam 12 lebih tuh mas bos mau nyari buat makan siang dulu baru pulang ke rumah gitu katanya tuh mas bos lagi lihat-lihat gak tahu mau makan apa banyak pilihan tinggal pilih tuh mau makan stik ada mie ada pizza ada pokoknya semuanya komplit ya sudah ya teman-teman tuh mas bosnya lagi pilih-pilih mau makan apa sampai bingung see you next video tunggu video saya selanjutnya terima kasih assalamualaikum saya mau makan dulu adios adios Sub indo by broth3rmax